Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita akan membahas produk dari Vyata Dan produk itu baru keluar Apa itu produknya? Langsung aja check out videonya Nah, kita akan membahas produk dari Vyata Yaitu Nitro X yang baru saja launching di tanggal 24 kemarin Dan ini adalah seri upgrade dari Vyata Nitro Yang normal, yang membawakan fitur 65ms Dan kali ini Vyata membawakan fitur 40ms Apa saja yang kita dapatkan di dalam paket penjualan Airbun Nitro X ini? Pertama, kalian akan pastinya mendapatkan satu buah earphone Berserta dock untuk ngecasnya ini Dan kalian juga disediakan dua buah set earbuds Yang bentuknya ini besar dan kecil Dan ada juga kalian dapat USB ke USB Type-C untuk ngecasnya Dan terakhir kalian dapatkan kartu buku petunjuk dan kartu garansi Nah, kita bahas dari desain earphone berserta docknya Desainnya sendiri ini membawa desain yang lebih ke gaming Dan lebih cenderung ada corak hitam dan warna hijau yang membuat Ini tuh kelihatannya gaming dan premium gitu Dan earphone-nya sendiri membawakan ciri khas warna hijau di bagian earbuds Di bagian kapas itu Dan juga logo Vyata-nya warna hijau Kita bahas lebih dalam mengedai dock-nya Dock di sini punya indikator untuk baterainya Sehingga kalian bisa tahu Berapa persen yang ada baterai ini di dalam dock-nya Dan untuk mengetahui baterai dari earphone-nya sendiri Kalian bisa ngeceknya langsung ketika kalian connect ke HP kalian Di situ akan ada indikator baterai di atas notifikasi HP kalian Dan earphone ini sendiri sudah magnetic charge dan menggunakan USB Type-C Jadi ngeceknya akan lebih cepat dari earphone-earphone yang menggunakan micro USB Dan kita bahas suara dari robot atau asisten dari earphone-nya itu Tidak seperti biasa Suara dari voice assistant-nya ini cukup halus Tidak seperti robot Google Assistant dari Google So menurut gue tidak annoying ketika kalian nge-click atau nge-pause lagu dan lain-lain Dan opsi untuk touch di earphone ini ada 16 Dan yang biasa banyak kita gunakan itu biasanya kan antara pause dan naikin volume Nah kalian bisa naikin dan kecilin volume-nya itu di sebelah kiri dan kanan Jadi di sebelah kiri ini mengecilkan Di sebelah kanan ini menaikkan volume-nya Dan kita bahas untuk performa earphone-nya sendiri Lalu kita bahas untuk earphone-nya ini sudah bisa kalian pakai untuk bermain game di PC kalian Dan gue coba bermain di game Little Nightmare Dan suara yang dihasilkan itu tidak terasa ada delay Dan suara yang dihasilkan ketika kayak momen-momen dedekannya kita itu dapat banget Gue lanjut lagi, gue tes lagi dengan game Paladin Game Paladin ini sudah lumayan cukup cepat Ini adalah game versi adaptasinya seperti Overwatch ya kan Untuk segi game di Paladin itu kan modelnya cepet-cepetan ya So gue rasa tidak ada rasa delay yang bener-bener kayak kita pakai chat tanpa kabel aja udah Gue coba lagi main game yang lagi asik lagi booming ya kan Itu ada Valorant ya kan Nah gue main Valorant ini gak ada rasa delay Gue main di Deadmatch mode So pas denger step nembak-nembaknya ini gak ada rasa delay Cuma laptop gue yang delay Hmm Kita lanjut ke dengar lagu yang non-live streaming Dengar lagu dan live streaming sudah pastinya tidak ada masalah dan suara yang dihasilkan Ya seperti biasa Fiata menghasilkan suara yang keren-keren yang bagus-bagus Dan kembali lagi disini gue akan ngobrolin soal suara itu Balik lagi ke perspektif gue Nah kita bahas untuk fitur-fitur yang dibawakan Disini earphone ini tidak hanya membawakan fitur no delay-nya saja Dan HD audio dan baterai yang bisa bertahan 6 jam Earphone Fiata ini juga bisa tahan keringat dan juga air Gak salah gue dia IPX6 ya Kalian bisa cek spesifikasinya dibawah sini Mungkin segitu dulu untuk review kita kali ini Like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian gak suka Dan kalian bisa cek artikel lebih lengkapnya untuk earphone Fiata ini Ini ada di Ditek Instagram Ditek ID nantinya Dan kalian juga bisa beli earphone Fiata ini di Shopee Mumpung mereka lagi flash sale kok gak tau Di tanggal 24 kemarin mereka lagi flash sale Dari harga Rp 1.080.000 menjadi Rp 345.000 Rp 345.000 Ya kan Oke kalian cek saja kita gak tau lebih lengkapnya Dan ini segitu dulu gue Mike cabut undur diri Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax